Assalamualaikum semuanya di video kali ini aku bakalan nge-share tentang daily vlog aku part yang ke 7 daily vlog di video kali ini aku mulai dari ngejemur baju biarpun cuacanya mendung tapi aku tetep ngejemur baju, selesai dengan ngejemur baju ini aku langsung aja ngebersihin kulkas, karena kulkasnya udah mulai kotor dan kayak bau ikan gitu kalau misalkan aku naro buah ataupun makanan, ini aku ambil dulu tatakan kulkasnya, meskipun ada satu tatakan yang gak aku ambil karena susah banget, karena dia kayak ada plasternya gitu, jadi gak aku ambil, selesai dengan tatakan yang udah aku ambil lanjut ini aku lap-lap semua bagian kulkasnya, biar gak ada yang kotor dan ternyata ini harus 2 kali untuk ngebersihin kulkasnya atau ngelap kulkasnya, karena kalau cuma 1 kali ngelapnya, dia masih ada sisa-sisa kotoran, kayak serangga-serangga gitu, yang masuk ke dalam kulkasnya, jadi aku harus ngebersihin 2 kali, gak lupa aku ngelap di bagian freezernya karena ini tuh kayak ada sisa-sisa air atau salju yang udah mulai cair gitu, finally ini udah selesai ngebersihin kulkasnya, kalian bisa liat ini udah lumayan bersih banget, meskipun disini aku gak ngasih liat before after selesai dengan urusan kulkas yang udah kincong ini, lanjutin aku ngebersihin tatakan kulkasnya sengaja aku ngebersihin di kamar mandi biar lebih leluasa gitu ngebersihin tatakan kulkasnya, dan aku disini gak nge-record pas ngebersihnya yang penting ini udah selesai dan ini hasilnya tuh, udah kincong dan bersih banget, selesai dengan urusan kulkas, ini aku lanjut cuci piring, karena cucian piringnya udah mulai numpok, dan disini aku percepat aja videonya, karena biar gak terlalu lama durasinya, oh iya aku mau nanya ke kalian semua yang nonton video ini, ada gak sih tips untuk ngebersihin wastafel ini, biar kincong kayak baru lagi, karena yang hitam-hitam di wastafel ini tuh kena fixal, dan emang sengaja, tadinya mau dibersihin pakai fixal, dan ternyata kayak itu hasilnya kalau kalian punya tipsnya, kalian boleh komen di bawah, dan ini aku lanjut ngepel sekaligus ngebersihin kolong bagian dapurnya, karena ini udah lumayan berdebu ya, jadi di bagian kolong dapur ini tuh, dijadiin tempat piring, tempat piring atau perabotan lainnya, tapi disini tuh gak dikasih pintu ataupun kohorden gitu, makanya di bagian kolong dapur tuh lumayan berdebu, dan harus dibersihin, dan lanjut ini aku ngebersihin di bagian atasnya karena ini lumayan berminyak aku lap-lap di bagian atas ini karena memang harus dipel dan dilap gitu, dan ngepelnya gak cukup cuma satu kali, karena memang harus lebih dari satu kali, jadi dua sampai tiga kali gitu, aku ngepelnya di bagian atas ini, dan gak lupa di bagian dindingnya, oh iya ini aku juga ngebersihin di bagian jendelanya, karena pas di bawah jendela ini aku biasa masak, jadi kayak ada bekas-bekas minyak gitu yang kena jendela, ataupun kena kusen jendelanya, dan ini gak lupa setelah aku pel pakai kain ini aku pel lagi atau lap lagi menggunakan tisu basah, dan juga aku keringin menggunakan lap kering, dan lanjut ini aku sapu-sapu lantainya dan ini adalah part yang terakhir di video ini, karena ini udah selesai beres-beres dapurnya mungkin kalian ngeliat videonya tiga sampai empat menit hampir empat menit, tapi yang sebenarnya ini di record tuh bener-bener yang kayak lama banget, bahkan aku tuh biasanya ngebersihin dapur tuh cepet, karena aku sambil nge-record jadi lebih lama gitu ngebersihinnya, dan kayak lebih banyak makan dan ini lanjut aku pel lantai dapurnya karena emang ini udah part yang terakhir ya, aku sapu dan pel, dan sekian untuk daily vlog di video kali ini, thanks for watching, dan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax